Intro Parhat Abbas Kompori Elsa Sari Polisikan Nikita Mirzani Ini jawaban Nikita Menohok Parhat Abbas Nikita Mirzani akhirnya meladeni unggahan Parhat Abbas di akun Instagram pribadinya beberapa waktu lalu Aksi labrak Nikita Mirzani pada Elsa Sari di acara Hotman Paris Show Yang kini jadi perbincangan publik justru diperkeru oleh Parhat Abbas yang ikut Nimru Dilihat dari akun Instagram Parhat Abbas ofisial Parhat Abbas terlihat mengunggah sejumlah kalimat dalam background warna hitam Yang isinya meminta agar Elsa Sari melaporkan Hotman Paris dan Nikita Mirzani pada polisi Parhat Abbas yang tak lain adalah rival Hotman Paris memberikan argumennya seputar aksi labrak tersebut Seakan mendapatkan kelak Parhat Abbas menyebut jika rekan seprofesinya Elsa Sari telah dimaki dihina dan dipermalukan di acara TV Hotman Paris Show Oleh karena itu Parhat Abbas menginginkan agar aksi labrak yang dinilai memaki menghina dan mempermalukan pengacara Elsa Sari dapat dihentikan Penayangannya atau video tersebut tidak disebaluaskan Selain mengumpori Elsa Sari untuk melaporkan Nikita Mirzani Parhat Abbas juga menuding jika Hotman Paris juga ikut bertanggung jawab atas kasus itu lantaran sebagai pembawa acara Bahkan Parhat Abbas yang diketahui adalah seorang pengacara merasa jika aksi yang dianggap memaki menghina dan mempermalukan Elsa Sari itu dapat dipidana Termasuk sang pembawa acaranya Yakni Hotman Paris Putapea Parhat Abbas menempatkan Elsa Sari di posisi virus Arafid Yang dipermalukan di depan umum oleh orang-orang Sedangkan Parhat Abbas juga membuat perumpaman dengan Fablo Benoit pada kasus ikan asin Parhat Abbas yang tak lain dan tak bukan adalah kuasa hukum dari Fablo Benoit merasa jika aksi labda Nikita Mirzani pada Elsa Sari lebih parah ketimbang kasus bau ikan asin Parhat menyebut jika Fablo Benoit yang hanya menyebut ikan asin bisa merasakan susahnya hidup di penjara Terlebih lagi Parhat Abbas menyarankan agar acara TV Hotman Parisu dibubarkan Ya Parhat Abbas merasa jika acara TV Hotman Parisu adalah acara TV yang kurang mendidik dan rawan keributan Harusnya peristiwa dimaki, dihina dan dipermalukan Pengacara Elsa Sari dapat dihentikan penayangannya atau tidak menyebarkan video tersebut Pembawa acara maupun TV bertanggung jawab atas semua itu dan dapat dipidana juga Contoh kasus Fablo, ngomong ikan asin doang dapat merasakan manis asinnya penjara Acara yang tidak mendidik dan rawan ribut sebaiknya dibubarkan saja Tulis Parhat Abbas Di dalam kolom unggahannya Parhat Abbas juga menduga jika aksi labrak yang dilakukan Nikita Mirzani pada Elsa Sari sudah direncanakan Hingga Parhat Abbas menyerukan pada pihak berwajib untuk mengusut aksi labrak yang dilakukan Nikita Mirzani ini Sampai tuntas, patut diduga terjebaknya pengacara Elsa Sari dari makian seorang bintang yang berstatus TSK adalah sudah direncanakan Polisi harus mengusut kasus ini hingga nggak ada lagi hal-hal seperti ini di Indonesia Tulis Parhat Abbas lebih lanjut Akhirnya, jelotehan Parhat Abbas ini sampai juga di telinga Nikita Mirzani Nikita yang merasa geram Atas perbuatan Parhat Abbas pun langsung membalas dengan berkomentar pada unggahan di Instagram Parhat Abbas ofisial itu Dikenal dengan sifat yang belak-belakan Nikita bahkan sampai menyebut Parhat sudah gila Gila-gila pidana lo Turus aja itu klien lo yang dipenjara Tulis Nikita lewat komentar yang ia kirim di postingan Parhat Itulah guys, terkait pengacara sensasional ketika berhadapan dengan Nikita Mirzani Lalu bagaimana kisah selanjutnya perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Parhat Abbas Yang kita anggap ini adalah babak baru Antara pengacara sensasional dengan artis yang fenomenal di Nikita Mirzani Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton